Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar nih kalian semua? Pasti sehat dong ya? Kembali lagi di sini, di video pembelajaran primagama. Perkenalkan, nama kakak Kak Alvian, kakak Instruktur Smart Fisika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang SKLUN 2020. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat video berikut. Yuk, untuk soal nomor 1, kita akan belajar tentang materi pengukuran dan angka penting. Biar lebih jelas, yuk kita langsung lihat soalnya. Diameter batang besi diukur dengan menggunakan mikrometer segrup. Maka akan tampil seperti pada gambar ini. Nah, hasil pengukuran untuk batang besi itu adalah titik-titik. Yuk, kita lihat bersama-sama. Nah, yang pertama kita lihat itu adalah angkanya, angka terakhirnya. Angka terakhirnya angka berapa ini? Iya, benar. Angka tujuh. Maka kita tulis angka tujuh. Setelah itu dilihat, ada garis bawahnya enggak, dek? Oh, ada garis bawahnya nih. Garis bawahnya kelihatan nih. Maka kita tulis pakai komali. Nah, setelah itu kita lihat nih skala yang ada di samping nih. Ada angka empat puluh sama angka tiga puluh. Maka ini naik ke atas sampai empat puluh. Di sini angkanya adalah tiga puluh satu. Tiga puluh dua. Tiga puluh tiga. Tiga puluh empat. Nah, kita lihat yang segaris. Oh, yang segaris ternyata angkanya tiga puluh empat. Maka kita tulis nol koma tiga empat. Yuk, kita jumlahkan hasilnya. Tujuh tambah nol, tujuh. Lima tambah tiga, delapan. Empat. Maka ketemunya jawabannya adalah yang A. Yuk, soal nomor dua. Sekarang tentang vektor. Yuk, cus kita lihat videonya. Perhatikan gambar vektor gaya berikut ini. Pada gambar di atas, F1 sama dengan F2 sama dengan sepuluh newton. Maka di sini itu sepuluh newton. Yang sini juga sepuluh newton. Nah, untuk F3-nya berapa? Oh, F3-nya itu adalah lima belas newton. Nah, nilai resultan ketiga gaya dengan arah sumbu X itu berapa? Nah, maka kalau kita mau mencari arah sumbu X, maka ini yang miring ini harus diproyeksikan dulu terhadap sumbu X. Yang F3 juga sama. Ini terhadap sumbu X. Ini F2 pada sumbu X. Yang ini F3 pada sumbu X. Nah, cara memproyeksikan bagaimana, dek? Nah, sebelumnya kita akan ingat-ingat dulu tentang teorema Pitagoras. Ingat ya, ada segitiga siku-siku di sini. Nah, kalau di sini kita kasih sudut 30 derajat, maka di sebelah sini sudutnya benar sekali 60 derajat. Nah, untuk perbandingan sisi-sisinya itu adalah depannya 30 itu adalah 1. Depannya 60 itu akar 3. Sisi miringnya adalah 2. Oke? Nah, kalau sudah kita masukkan ke sini. Oh, ini juga segitiga siku-siku. Maka, sisi depannya 60 berapa ini, dek? Depannya 60 akar 3. Yang dipakai, Nah, untuk ini hanya sumbu X. Sumbu X itu sebelah sisinya, sampingnya. Nah, sisi sampingnya berapa ini? 1. Maka, kita tulis di sini 1. Untuk miringnya, 2. Wah. Yuk, 2 ke 10. Harus dikali berapa? Kali 5. Nah, maka 1 juga harus dikali 5. Hasilnya adalah 5. Benar sekali. Nah, untuk yang F3 juga sama. Oh, ini segitiga siku-siku. Terus, 60 sampingnya. Karena yang dipakai yang samping ya. 60 sampingnya adalah 1. Miringnya 2. Dari 2 ke 15 dikali berapa? Dikali 7,5. Nah, maka dari itu, 1 juga harus kali 7,5. Hasilnya adalah 7,5 Newton. Yuk, kita gambar di sini lagi. Biar lebih jelas. Nah, yang ke arah sini ada berapa? 10 Newton. Yang sebelah sana ada 5 Newton. Dan 7,5 Newton. Jika searah diapakan, Dik? Kalau searah? Iya, benar. Kalau searah itu harus ditambah. Hasilnya berapa? 12,5 Newton. Nah, untuk F resultanya itu, jika berlawanan arah diapakan, Dik? Iya, benar sekali. Dikurangin. Yuk. Berarti kita kurangin aja. 12,5 kurangi 10. Hasilnya berapa? 2,5 Newton. Jadi, jawabannya yang mana? Yang A. Oke? Paham semuanya? Gampang kan ya? Untuk soal nomor 3, materinya tentang gerak lurus. Check this out. Sebuah motor bergerak pada jalan lurus dengan kecepatan 40 meter per sekon. Kemudian, motor tersebut direm sehingga mengalami perlambatan konstan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Dihitung sejak pengereman, motor tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak titik-titik. Oke, yang dicari di sini adalah jarak. Di sini ada kata kunci berhenti. Nah, berhenti itu mempunyai kecepatan berapa? Nah, maka kecepatan akhirnya itu adalah 0. Karena dia berhenti. Sedangkan di sini, itu adalah kecepatan awal. Dan di sini adalah percepatan. Maka kita menggunakan persamaan yang mana? Ya, benar sekali. Kita pakai persamaan yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Kenapa min? Karena diperlambat. Oke, VT-nya 0 kuadrat. Terus, V0-nya 40 meter per sekon. Maka 40 kuadrat hasilnya. Oke, kita tulis dulu ya. 40 kuadrat min 2 percepatannya 5 kali S. Setelah itu, ini 40-nya kita kuadratin. Berapa deh hasilnya? Ya, hasilnya adalah 16.000 Kurangi 2 kali 5 berapa? Oke, benar. 10 S. Maka yang ini kita pindah ruas. Kita tendang ke arah sana. Oke, jadi 10 S sama dengan 16.000 Maka S sama dengan 16.000 Dibagi 10. Hasilnya 160 meter. Maka jawabannya yang mana, Dik? Ya, benar sekali. Yang D. Gimana? Mudah bukan? Untuk materi selanjutnya, itu tentang gerak melingkar. Yuk kita lihat bareng-bareng. Sebuah roda berputar pada 300 RPM. Maka, kelajuan linier dari suatu titik yang berjarak 2 meter dari pusat roda adalah titik-titik. Nah, caranya adalah kita lihat dulu. Di sini ada 300 RPM. Nah, 300 RPM ini apa, Dik? Nah, ini adalah O-M-E-G atau kecepatan sudut. Nah, satuannya di sini masih RPM. Yang artinya RPM itu apa? ya, rotation per menit. Nah, RPM itu artinya rotation per menit atau putaran per menit. Jadi, satu putaran tiap satu menit. Maka, kita ubah dulu. Caranya, 300 RPM rotation per menit. Maka, satu rotasi itu berapa P, Dik? Ya, satu kali putaran atau satu kali berotasi itu adalah 2 P per menit. Harus kita jadikan detik. Berapa detik, Dik? Ya, 60 detik. Maka, nanti satuannya jadi radian per detik. Oke, maka kita coret. Ini kita coret. Hasilnya di sini 5. 5 kali 2 10. Maka, kita mendapatkan omeganya adalah 10 P radian per detik. Oke, setelah itu kita mau mencari apa ini? Yang mau dicari, Dik? Kelajuan linear. Apa itu kelajuan linear? Itu adalah V. Maka, kita punya persamaan V sama dengan omega dikali R. R itu jaraknya. Lah, omeganya berapa, Dik? 10 P Sedangkan kali jaraknya oh, jaraknya adalah 2 meter. Maka, hasilnya berapa? 20 P meter per sekon. Yang mana? Ya, benar, Dik. Yang D bisa, kan? Yuk, selanjutnya nomor 5 tentang kinematika gerak. Mari kita lihat. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Jika katrolnya lijin dan masa balok besar adalah 6 kg. Di sini 6 kg. Serta percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat, maka maksa balok kecil adalah titik-titik. Nah, untuk mencari masa balok kecil, kita harus tahu dulu gaya yang bekerja di sini adalah gaya berat. Nah, untuk W itu persamaannya adalah M kali G. Nah, masanya berapa, Dik? 6. G-nya, kalau tidak diketahui di soal, maka itu adalah 10. Maka, persamaannya di sini ketemu W sama dengan 60 new ton. Nah, untuk yang di sini itu W, anggap saja ini W1, yang di sini W2, itu adalah masa balok dikalikan grafik nasib. Masanya yang kita cari, kita masukkan M, G-nya 10, maka W2-nya adalah 10 M. Nah, kita menggunakan persamaan hukum Newton yang sigma F sama dengan sigma M kali A. F-nya karena 60 new ton, dia akan bikin berputar ke arah bawah gini ya, ya, karena yang W2, dia membuat berputarnya ke arah yang ke sini. Nah, karena arahnya berlawanan, maka ini nanti F-nya dikurangkan, benar sekali. Maka, kita kurangkan 60 dikurangi berapa yang di sini? 10 M sama dengan masanya sigma, berarti harus di jumlah. Yang sini 6, yang sini belum tahu, kita misalkan M, oke? Maka di sini 6 tambah M dalam kurung dikali percepatannya berapa? 2, maka di sini ketemu 12 plus 2 M. Setelah itu yang M kita jadikan 1, yang angka kita jadikan 1. Jadi di sini 60 min 12 sama dengan 10 M ditambah 2 M. Oke, maka 60 dikurangi 12 berapa adik? 8 4 maka 48 sama dengan berapa? 12 12 M maka M adalah 48 dibagi 12 hasilnya berapa adik? 48 bagi 12 ayo, bisa enggak? Iya, benar, hasilnya adalah M 4 maka jawabannya adalah 4 kilogram bagaimana? Paham? Yuk, sekarang kita ke nomor 6 yaitu tentang hukum Newton check this out nah, di sini ada soal sebuah balok masanya 5 kilo kita gambar yuk baloknya nah, sebuah balok masanya 5 kilogram di atas bedang kasar dengan koefisien gesek kinetik nah, ini punya koefisien gesek kinetik sebesar 0,2 bila mula-mula benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon meter per sekon maka waktu yang diperlukan hingga benda berhenti nah, kalau bendanya berhenti gitu toh nah, berapa kecepatannya ya, kecepatannya adalah 0 VT-nya adalah 0 maka butuh waktu berapa detik nah, itu kita cari dulu yang pertama kita cari adalah perlambatannya nah, ini di sini ada gaya apa nih oh, ternyata kasar bidangnya kasar pasti kalau kasar punya gaya apa gaya gesek F gesek kinetik yang arahnya berlawanan dengan arah gerak nah, kita bisa cari F gesek kinetik F gesek kinetik itu persamaannya adalah gaya normal dikali koefisien gesek kinetik nah, untuk gaya normalnya kita cari dulu oh, dia punya gaya berat ke bawah nih M x G kalau masanya 5 kg maka gaya beratnya adalah 50 newton karena masa kaligrafi tasi nah, untuk vertikal ada lagi gak gaya udah gak ada ya nah, karena udah gak ada maka gaya normal sama dengan gaya berat maka gaya normal sama dengan gaya beratnya berapa 50 newton nah, kita masukkan ke sini 50 50 dikali 0,2 maka hasilnya 10 newton oke, setelah itu kita masukkan ke hukum newton sigma F sama dengan M x F yang bekerja hanya gaya gesek ya, yang besarnya 10 newton kita masukkan 10 masanya di sini 5 kilo kali A maka kita punya percepatan adalah 10 bagi 5 berapa dek? benar 2 meter per sekon kuadrat nah, setelah itu baru nih kita masukin kita pakai rumus yang mana dek? iya, kita pakai yang VT sama dengan V0 main A kali T VT kecepatan akhir berapa dek di sini? 0 kita tulis di sini 0 sama dengan kecepatan awalnya 10 main A nya 2 kali T maka di sini T nya pindah ruas jadi 2T sama dengan 10 maka T nya 5 sekon nah bagaimana bisa? oke kita sudah sampai nomor 7 sekarang tentang hukum gravitasi Newton yuk kita lihat bareng-bareng oke untuk soal ini berat sebuah benda di permukaan bumi adalah 500 Newton maka berat benda tersebut di permukaan planet yang memiliki masa 2 kali masa bumi dan memiliki jari-jari 5 kali jari-jari bumi adalah titik titik nah caranya sebenarnya hanya simple maka caranya adalah beratnya untuk berat di planet itu sama dengan berat di bumi dikalikan masanya berapa kali masanya 2 kali maka disini 2 kali masa bumi dibagi jari-jarinya 5 kali jari-jari bumi maka 5 kali tapi dikwadratin maka di bumi berapa ini 500 Newton dikali 2 dibagi 5 kuadrat 20 li ma mari kita coret coret disini berapa 20 maka 20 dikali 2 hasilnya adalah 40 new ton oke ketemunya yang D mudah bukan oke selanjutnya tentang titik berat benda yuk kita lihat bersama-sama oke kita lihat disini dua lembar kayu homogen digabung seperti pada gambar di bawah ini titik berat benda gabungan itu adalah titik-titik nah disini sudah ada disini ada titik A untuk titik beratnya benda 1 B itu titik beratnya benda 2 sedangkan C ini adalah titik hubung agar dia membentuk sudut siku-siku nah untuk titik berat gabungan dari mereka berdua itu akan selalu berada pada garis hubung antara titik berat benda pertama dan titik berat benda kedua maka pasti akan terletak pada garis A B maka yang ada adalah disini hai sekarang kita ke nomor 9 ya nomor 9 tentang kesetimbangan benda tegar yuk cus kita lihat suatu batang dengan panjang L dan masanya M dapat berputar bebas oke kita gambar dulu batangnya nah ini panjangnya adalah L masanya dia punya masa sebesar M berputar bebas pada salah satu ujungnya berarti yang satu ujung di jadikan titik tumpu yang satunya bebas batang dilepas dari keadaan diam pada saat posisi mendatar jadi ini langsung dilepas besar percepatan sudut batang yang timbul adalah titik-titik nah disini dia punya gaya berat ya dik ya ke bawah besarnya adalah M kali G dan gaya berat itu selalu setengah dari L maka disini adalah setengah L jaraknya oke kita menggunakan sigma tau sama dengan I dikalikan alpha tau sendiri adalah gaya dikali jarak dari gaya ke titik tumpu gayanya adalah M kali G jarak dari titik tumpu ke gaya adalah setengah L sama dengan inersia nah inersia untuk batang yang porosnya ada di gujung itu adalah berapa sepertiga M L kuadrat dikalikan alpha nah yuk yang bisa kita coret apa masa bisa kita coret L nya kita coret satu oke ya maka disini hasilnya O3 pindah kesana dibawah pindahnya jadi ke atas OL di atas pindah ruas jadi ke bawah maka jadinya adalah 3 per 2 yang atas G yang bawah adalah L itulah alpha maka alpha adalah 3 G per 2 L yang A mudah bukan nah sekarang ke nomor 10 tentang usaha dan energi yuk kita lihat bersama-sama oke sebuah benda bermasa 4 kg dalam keadaan diam kemudian bekerja pada resultan gaya sebesar 8 Newton selama 4 detik energi kinetik yang dihasilkan pada akhir detik keempat adalah titik titik nah disini itu konsepnya untuk energi kinetik energi kinetik itu sebenarnya adalah sama dengan perubahan dari usaha nah usaha itu adalah F dikali dengan S atau jarak nah F nya udah ada ini 8 Newton yang belum ada kan apa jarak ya jaraknya kita cari dulu disini kita gambar nah kayak gini kecepatan awalnya berapa dek 0 gitu ya terus kecepatan akhirnya kita tidak tahu ini kita gak tahu dengan T sebesar 4 sekon nah kita cari dulu percepatannya pakai apa dek sigma F sama dengan M kali A F yang bekerja berapanya tahun dek 8 sama dengan masanya 4 dikali A maka A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat dapat dari 8 dibagi 4 nah dari sini kita bisa cari S nya pakai persamaan yang mana dek ya yang ini S sama dengan V0 kali T plus setengah A T kuadrat V0 nya berapa tadi 0 maka ini disini juga 0 ditambah setengah A nya berapa 2 kali T kuadrat T nya 4 berarti 4 kuadrat ini kita coret 4 kuadrat berapa dek 16 oh S nya 16 meter nah kita masukkan ke sini enggak dari sini F nya 8 dikali berapa dek 16 ayo 16 kali 8 berapa dek iya jawabannya adalah 1 2 8 Joule maka ketemunya adalah yang E gimana mudah bukan nah sekarang kita sudah sampai ke nomor 11 yaitu tentang gerak vertikal cus sebuah benda dilemparkan vertikal dari permukaan tanah dengan kelajuan 40 meter persekon kita gambar kelajuannya adalah 40 meter persekon dengan menganggap percepatan gravitasi oke percepatan gravitasinya adalah 10 meter persekon kuadrat maka besar kecepatan ketika pada ketinggian 35 meter nah maka di sini itu adalah 35 meter adalah berapa nah di sini yang dicari adalah vt nah karena seperti itu maka kita pakai persamaan yang mana dik ya yang vt kuadrat sama dengan v0 kuadrat min 2 g nali h vt nya yang dicari v0 nya berapa dik 40 ya maka di sini 40 kuadrat dikurangi 2 g nya 10 ketinggiannya berapa 35 maka ini berapa dik 1600 dikurangi 2 x 10 x 35 berapa iya 700 maka hasilnya berapa dik berapa iya 900 maka vt sama dengan akar dari 900 300 berapa 30 meter per second maka jawabannya adalah yang C bisa nah untuk smart solution nya yuk kita lihat nah untuk nomor 5 smart solution nya kita punya persamaan ini A sama dengan M1 dikurangi M2 dibagi M1 tambah M2 dikali G nah ini untuk persamaan smart solution nya yuk kita masuk masukkan A nya kita isi berapa itu 2 sama dengan M1 itu yang besar maka 6 kilo disini 6 min M dibagi 6 plus M dikalikan dengan G nya berapa ya benar G nya adalah 10 oke nah ini bisa kita corak 1 disini 5 oke kita pindah ruas ya yang bawah kita pindah ke arah kiri jadi 6 plus M sama dengan 6 min M dikali berapa ya 5 nah cara mengalihkannya yang sini kali sini yang sini kali sini maka 30 min 5 M yang sebelah sini tetap 6 plus M yang M kita jadikan 1 kita taruh kiri semua jadi min 5 pindah ruas ke sana jadi 5 tambah 1 6 berarti disini 6 M yang ini pindah ruas ke sebelah sana 30 dikurangi 6 jadi 20 M 4 maka M ketemunya adalah M 4 ya yang D oke paham nah itu tadi penjelasan mengenai materi SKLUN 2020 semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua sampai jumpa di video-video selanjutnya oh iya jangan lupa subscribe channel kita dan bunyikan terus loncengnya biar kalian tetap update nih video-video kita yuk sebelum ditutup kita jargon primagama dulu primagama siap primagama smart primagama terdepan dalam prestasi bye bye